Nah menurut keterangan ibu, mertuanya ibu ini pada saat dikuburkan, digotong, itu ringan dan pada saat mau dikuburkan ternyata tidak ada jasadnya, hanya kain kafannya saja dan akhirnya kain kafannya yang dimakamkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua di video kali ini saya sedang berada di hutan pesawahan ya ada sawah di belakang ya teman-teman dan di depan ada hutan disini saya ingin mengunjungi atau bersilaturahmi ke seorang kakek yang katanya usianya 107 tahun teman-teman dan disini si abah ini sedang bertapa dan tahun sekarang menginjak tapa yang ke-16 tahun teman-teman Nah dimana lokasinya kita akan kesana sambil berjalan kaki teman-teman karena aksesnya sangat sulit bahkan kendaraan motor bahkan mobil itu nggak bisa akses kesini dan teman-teman tonton video saya sampai selesai saya doakan semoga teman-teman selalu sehat walafiat dimudahkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat dan segala urusan atau pekerjaannya diperlancar yuk kalau gitu tonton terus perjalanan saya menuju kakek tersebut oke teman-teman Alhamdulillah ya sudah sampai sini padahal ini jaraknya masih jauh banget teman-teman ini mungkin saya perjalanan udah berapa ya 4 km mungkin tapi terus aja gitu lihat pesawahan Alhamdulillah ya dapet sawah Nah sekarang harus nanjak lagi harus masuk ke hutan yang Assalamualaikum pak Nuju naon Pada ameng ke abah matoat Mohon larasnya jalan akadinya Mohon Oh siap siap aduh hutan Nah itu parusan ada petani yang lagi di istirahat di sawungnya begitu ya memang kalau sudah tengah hari seperti ini waktunya istirahat ya Cuman sayangnya kalau dilihat dari cuaca ini udah mendung teman-teman tuh itu pesawahannya dan katanya sih tuh disana ada gua waletnya tuh Oke lah untuk mempersingkat waktu daripada daripada kita kehujanan nanti lebih baik kita cepat berjalan aja tadi saya dapet info dari warga sekitar dari kang adang dan kang hakin kalau udah nyampe di atas gitu ya dekat gua waletnya itu ada jurang setinggi 10 meter begitu ini belum nyampe ke jurangnya eh ke jurang ke gua waletnya aja udah ngadepin jurang nih apalagi jalannya agak basah dan mau hujan teman-teman aduh harus ekstra hati-hati karena taruhannya kesini taruhannya apa aduh dan saya juga maksain datang kesini dalam keadaan kurang sehat badan ya untuk menghibur teman-teman semua lihat udah mulai gelap tuh itu hutan rimbun yang ada disini nih dimana nanti teman-teman disini juga saya menemukan mata air nih teman-teman waduh ini sungai berbatu nih wah luar biasa nih nah ini mata air yang langsung ke sawah nih untuk pengairannya dan airnya cukup jernih juga dan melimpah teman-teman oke teman-teman ini kita mau mampir dulu ke rumah ini sepertinya ini rumahnya istrinya Mantoat tadi sempat diceritain sama Kang Hakim sama Kang Adang dan tetap kita harus berjuang disini ada batu besar nih waduh mudah-mudahan ini aman ya gak ada penungunya Bismillahirrohmanirrohim ngiring ngalangku Bismillah bener harusnya terhati nih karena memang jalannya cukup bicin kalau sekarang udah mulai rata nah ini rumahnya nih dari belakang teman-teman ini kita langsung aja masuk ke dalam kita ngobrol-ngobrol sama si emaknya oh ada Kang WK juga di depan tuh luar biasa di depan ada pemandangan yang bagus banget teman-teman memang kita lagi ada di atas gunung dan kita bisa lihat disana pemandangannya bagus banget rumah-rumah udah kayak mainan aja kalau dilihat dari sini wow luar biasa ya Masya Allah ciptaan Tuhan memang harus kita syukuri dan lestarikan jangan sampai hutan-hutan disini ini banyak yang menebang penebang-penebang liar dan akhirnya gundul jadi dimanapun kita berada harus seperti itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia dan disini juga ada Kang Adang sama Kang Hakim yang lagi berbagi rezeki waduh ada nasi liwet ada ikan asin kayaknya Kang Adang apa aja tuh makanannya biasa liwet aduh makanan terlezat biasa antero jagad raya jadi bikin liwet dulu siap jauh perjalanan tapi tergantikan karena ada makanan dari istrinya ini mattoat yah luar biasa kita mau ngobrol-ngobrol aja deh sama mati ini istrinya aduh ada ibunya lagi apa ngaliwet kita memaksakan datang kesini itu aduh ini sama ibunya assalamualaikum ibu assalamualaikum ibu hapuntan gak wagel waktos nak nuju masa kalah kadi wagel gitu nya aduh kita sarang ibu saham mana sarang sarong sarong oh mohon sarong ibu bapak mattoat mohon oh alhamdulillah temen-temen kita udah nyampe di tauh ini gitu ya dan ketemu sama istrinya bapak mattoat alhamdulillah ini istrinya bapak mattoat baik banget nyuruh masuk ke dalam karena memang di luar hujannya gede banget ibu nami sahak ma rukmiah ma rukmiah mohon mohon alhamdulillah ini makrubnya ini istrinya bapak mattoat ini udah lama tinggal disini bu ma taslami oh taslimat tahun dua anway sarang bapak mohon oh nah ageningan ibu di di saung ia tebih gitu sarang warga iya kalo weng kayak oh so kalo kalo weng oh jadi temen-temen ibu ma toat ini eh ma rukmiah ini ya tinggal di hutan karena memang ya aktivitasnya banyak di hutan ma rukmiah salami tinggal di dia emang ma rukmiah tersian gitu gaduh pakaia orang oh gaduh pakaia di dia mohon tuh jangan hujan-hujanan masuk ke dalam katanya temen-temen karena memang saya dateng kesini sama temen-temen temen-temen ma rukmiah iya kan tebih di rumah warga teh di leweng bahkan abim apa kadil ha he ho capek jika nama langkung beren 10 kilo ma pah mohon 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 tapi tos biasa apa abim itu tiasa asa caket oh asa caket taram mendakan iya gitu makhluk halus juri model gitu mohon 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 maaf ya mohon maaf ya juga kita menggunakan bahasa Sunda dulu baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena makrumnya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia tadi kata makrumnya selama tinggal disini ya aktivitas udah biasa berjalan ke rumah warga kesini udah biasa nggak terlalu capek beda lagi sama kita dan kata makrumnya selama tinggal disini pernah mengalami kejadian mistis yaitu ketemu pocong leras ibu pendak sarang pocong karena oh mohon eh tante di palih mana nih ngali pocong nak padahal di di tahan pocong tadi abie ngalangkungan batu eh tante leras gitu ayah pocong didinya nggak oh penunggu ibu itu sih kan ibu itu itu lumpat gitu ibu itu oh kumaha itu maksudnya ibu itu nuju naon tiasa mendak sarang pocong gitu eh itu oh jadi temen-temen ibu ketika berdiam diri disini mungkin beraktifitas di sawung ini ketemu sama apa ada pocong yang menampakkan diri di dekat batu yang tadi kita lewati temen-temen itu tidak mengganggu atau nggak ganggu naon-naon bu nanteng gitu selain pocong ayah naon-naon ibu itu ga sionan kok orang oh sionan oh luar biasa temen-temen ini kata makrumi ya eh jadi ibaratnya napsi-napsi diri kita diri kita ya mahluk itu ya mahluk itu gitu kita berada di tempat yang berbeda gitu ya kalau eh manusia mati tinggalnya di alam dunia kalau yang pocong yang seperti itu ya di alam goib asal jangan saling mengganggu nah begitu kata mahrumia eh selain pocong ayah daibu ano ku ibu pendak di dia peri pada apa peri peri mohon dipeng oh dipengkeru oh dipengkeru oh ada peri juga itu tuh yang merupakan istri gitu perempuan di atas perempuan di atas peri nah ibu lalaunan jelas siun ataupun aku maha bu itu 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 peri itu itu sosoknya waragadna gitu kasep biasa 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 kawas jalmi hideng biasa nah temen-temen kata mahrumia entah kenapa ya suaranya menjadi pelan pada saat menceritakan ada sosok katanya si peri gitu ya nah si peri itu berupa wujud laki-laki dan selalu berubah wujud menjadi ular gitu ya mungkin sederhananya mungkin siluman ular atau entah apa kita enggak tahu hmm ada kejadian mistis lain bu disini bu nah ayah nanti kejantanan anu misalkan pika siunen nusanesna kaya upami wengi sok ayah naun bu deang si deang si deang karuhun oh karuhun itu kumah ibu ceritanya ibu hmm tarah nyerios ayah karuhun naminate si deang karuhun bapak karuhun bapak bapak matoat suantanat ya selangkung tarik love 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 maksana te ayah ngajirim tapi lawona wung tau mam sejati karah negatif terlalu bunca konten maksanya diek otong teh tujuh appetit pun kan tapi digotong tapi hampang pisang gitu mohon dipendam teman-teman jadi karuhunnya pada saat masa hidup kemudian meninggal pada saat akan dikubur kemudian digotong pakai katil rasanya ringan sekali dan pada saat sampai ke makam ternyata dibuka kerandanya gak ada wujudnya yang ada kain kafannya aja dan akhirnya kain kafannya dikuburkan, ditutup pakai tanah, dipendam atau dikuburkan dan setelah itu ya berdoa pulang dan pernah ada wasiat bukan wasiat, dari selama ini dipercaya karuhunnya Mattoat itu selalu melindungi warga di sekitar sini luar biasa ya oke teman-teman mungkin tapi lah oh kak pendak oh ditinggalin oh alhamdulillah ya luar biasa ternyata ada ibaratnya entah karumah atau apa ada pertolongan dari karuhun Mattoat gitu ya ibu mohon maaf ya karena waktunya sudah terbatas gitu ya hapun ten pisan ngawagal waktosna pangin ten ngobrohna dugikan ayuna haturnuhun pisan informasinya dan buat teman-teman dimanapun berada terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati